teman-teman di depan kita saat ini ada hampir tiga kental kabel tis kabel tis ini ada yang berbahan PP ada juga yang berbahan selain PP Bagaimana cara mengetesnya ikuti video ini sampai selesai ya ya inilah teman-teman kabel tis ini biasanya digunakan untuk mengeklem kabel yang bisa ditarik kerek ini akan kita cek kelihatannya seperti bahannya ini PP semua sepertinya PP semua tapi setelah kita cek ternyata ada yang tenggelam coba kita cek satu persatu jenis bahannya itu apakah benar PP atau ada senyawa yang lain loh ini jelas PP ini coba kita mengambil sampel yang lain coba kita mengambil sampel yang ini coba lu tenggelam yodo coba sekali lagi lu tenggelam ini berarti bahannya bukan PP ini coba saya cium bau ini apa Aromanya seperti nilon nih ya Aromanya seperti nilon ini coba yang putih ini coba seperti apa yang putih ini terapung putih bening yang agak kuning ini coba ini seperti PP tapi coba kita oh tenggelam yang warna kuning ini coba kita melakukan pengujian yang warna hijau ini coba oh tenggelam Oh tenggelam yang warna hijau berarti ini bukan ember PP ini ini bahannya juga nilon ini berarti sengera dok kuning ini kalau sengerang silek-silek ini ternyata bahannya nilon ini bukan PP ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa jenis barang ini bukan PP ini ini bahannya nilon ini soalnya tenggelam di air dan juga aromanya itu seperti sengak-sengak ini loh seperti sengak-sengak ini kemudian bagaimana saya menjualnya baku lember saya itu Alhamdulillah mau apa adanya entah disana prosesnya digiling sambil di rendam di air pokoknya ya wes ini tak work kemberi orang nilon waj soalnya prosentasenya mungkin tidak begitu banyak yang tenggelam ini jadi masih bisa dimaklumi ini sekedar untuk informasi kita saja bahwa terkadang barang ini mirip ember PP tapi ternyata bahannya bukan ember PP oke teman-teman semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh